Intro Romario de Sauzafaria merupakan salah satu legenda hebat yang pernah dimiliki oleh Brazil Rentetan kehebatan Romario dibuktikan dengan fakta bahwa ia adalah pemain Brazil pertama selain Pele Yang berhasil mencetak seribu gol sepanjang 23 tahun karirnya Ia bahkan masih sanggup bermain di level tertinggi sampai dengan usia 41 tahun Lebih hebatnya lagi, ia juga berhasil memenangkan gelar juara dunia pertama setelah Brazil kehilangan sosok Pele Bakat Romario sudah menonjol sejak bermain untuk Olaria, sebuah klub kecil di pinggiran kota Rio de Janeiro Karena dianggap potensial Vasco da Gama tertarik untuk mengontraknya Bermain fantastis selama 3 musim, PSV Eindhoven pun tertarik untuk memboyongnya ke Belanda Kala itu, usianya masih 22 tahun Di Belanda, Romario berkembang menjadi striker mengerikan, egois sekaligus bermulut besar Wim Keef, rekan Romario di PSV pernah menyampaikan hal tersebut Sebelum kick off, ia selalu berkata kepada saya Beri aku bola, aku akan menggiringnya melewati 5 pemain dan akan kubiarkan kamu mencetak gol Dia mencobanya sepanjang waktu Hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencana Bagian dia menggiring bola itu bukanlah masalahnya Sementara, jika saya berada dalam posisi sulit, saya akan mengoper bola kepadanya Dia akan berkata, terima kasih, berikutnya kamu akan mendapatkan asis dari saya Tapi ketika waktu berikutnya tiba, dia hanya akan menendang bola ke gawang 5 musim dihabiskan di klub tersebut Di sana, ia berhasil menyumbang 98 gol dalam 109 pertandingan Dan membawa PSV menjuarai Liga Belanda sebanyak 3 kali Prestasi tersebut membuat FC Barcelona kepincut untuk meminangnya Kala itu, Barcelona di bawah asuhan Johan Cruyff sedang dalam proyek untuk membangun tim impian Pada tahun 1993, Romario bergabung dengan nama-nama beken seperti Risto Stoikov, Michael Laudrup Hingga pemuda lokal seperti Pep Guardiola dan Jose Mari Baquero Di sokong barisan bintang tersebut, Romario langsung meledak di musim pertamanya Saat pertama kali bergabung, ia berjanji akan mencetak 3 gol musim tersebut Dan Piala Dunia akan menjadi miliknya bersama dengan tim Nas Brazil Sesuai janjinya, ia sanggup mencetak 30 gol dalam 33 partai Liga Spanyol musim 1993-1994 Gelar kampion di kancah domestik semakin lengkap dengan predikat pemain tersubur di musim tersebut Bersama tim Nas Brazil, Romario menepati satu lagi janjinya dengan menjuarai turnamen antarnegara sejaga tersebut Kala itu, Romario berhasil menjadi bintang lapangan Dengan 5 golnya, Romario merupakan pemain terbaik pada Piala Dunia 1994 Brazil sebenarnya sempat beberapa laga tanpa Romario karena menganggapnya sebagai pemain yang egois dan bermulut besar Sang pelatih Carlos Alberto tidak memasukkannya ke dalam squad Inti Brazil Namun, hal tersebut membuat mereka begitu menderita karena peluang mereka lolos keputaran final begitu riskan Di laga penentuan, Brazil harus mengalahkan Uruguay di Maracana untuk mendapatkan tiket lolos Awalnya, sang pelatih Brazil Carlos Alberto enggan untuk memanggil Romario Baginya, Romario adalah pemain egois yang bisa merusak ritme permainan tim Namun, ketika begitu banyak media masa dan masyarakat menekan agar nama Romario kembali masuk tim Inti Sang pelatih pun pada akhirnya menyerah Saya sudah tahu apa yang akan terjadi Saya yang akan membereskan Uruguay Ujar Romario sebelum pertandingan Ajaib, Brazil berhasil menang dengan skor 2-0 Dan Romario lah yang mencetak semua golnya Brazil kemudian berhasil lolos keputaran final dan memenangkan Piala Dunia 1994 Setelah Piala Dunia kelar, sang bintang meminta jatah libur musim panas tambahan Sekembalinya dari liburan, kondisi fisiknya ambiar dan jauh di bawah standar Situasi juga diperkeruh dengan seringnya Romario terlambat datang latihan Semua itu berefek pada performanya yang hanya mampu mencetak 4 gol sampai dengan pertengahan musim Pintu keluar dari Barca, terbuka lebar seturut kabar dirinya ingin pulang ke Brazil karena alasan personal Saya ingin para pemain menampilkan yang terbaik Jika Romario tak bahagia disini dan ingin pulang, saya tidak tertarik lagi kepadanya Ucap Kruif yang menangani Barcelona kala itu Romario akhirnya hijrah ke klub Brazil Flamengo pada Januari 1995 Setelah itu, ia sempat kembali ke Spanyol dengan membela Valencia Bermain di Qatar, Amerika Serikat hingga akhirnya mengakhiri karirnya di Vasco da Gama